Pada persidangan yang lalu, penuntut umum juga kami tidak berkeberatan untuk membacakan, tapi karena tebal sekali, maka kami menyarankan agar tidak perlu dibacakan, tapi dianggap dibacakan. Nah, kami minta kepada penuntut umum untuk menyampaikan alasannya apa untuk tidak mengajukan atau membacakan berita acara pemeriksaan terhadap seorang ahli, Prof. Dr. Mumpang Panggabean S.H. Nah, kalau kita katakan bahwa keunangan penuntut umum, kami berkeberatan karena kesannya bahwa penuntut umum hanya mengajukan bukti-bukti, boleh mengesampingkan bukti, boleh mengesampingkan berita acara yang pro justisia, semata-mata untuk menghukum seseorang. Padahal tugas penuntut umum dan tugas kita semua adalah untuk melihat keadilan itu ditegakkan. Nah, berita acara ini pro justisia untuk keadilan. Kalau penuntut umum tidak mau membacakan, apa alasannya? Itu saja yang mulia, karena, dan mohon dicatat, tapi prinsipnya kami tetap berharap kepada Majelis Hakim agar memerintahkan penuntut umum untuk membacakan ini. Baik ya, bagaimana dengan permintaan dari penuntut umum tersebut penuntut umum itu kan sudah dalam berkas? Mohon izin yang mulia, terkait ahli ataupun saksi yang tidak kita hadirkan, karena dari penuntut umum merasa bahwa pembuktian sudah cukup, sehingga kita tidak membacakan ataupun menghadirkan alih yang kita rasa tidak kita butuhkan yang mulia. Cukup yang kita hadirkan saja yang mulia. Demikian yang mulia. Pembuktian dianggap cukup oleh penuntut umum, semata-mata untuk membuktikan bahwa seorang bersalah. Padahal, ada berita acara yang kalau ini, kalaupun tidak dibacakan, dianggap dibacakan. Di sini ada hal yang menguntungkan terdawa. Tidak boleh penuntut umum mengsampingkan ini mengakibatkan dawaan kami tidak terbuki. Tidak boleh. Karena prinsip tugas penuntut umum, bukan melihat seorang dihukum, tapi melihat bagaimana keadilan itu ditegakkan. Mari kita tegakkan bersama. Kami tidak menuntut itu dibacakan semua. Dibacakan sama ahlinya, diperiksa kapan, selanjutnya tidak dibacakan, tapi dianggap dibacakan. Jadi kalau alasannya kami menganggap sudah cukup, ini peradilan apa? Ada 40 orang saksi, 20 saja cukup. Ini kami tidak perlu. Karena dawaan kami sudah terbukti. Terbukti? Tapi kalau ini dibacakan atau ini diperiksa, belum tentu terbukti. Itu mulia. Saudara juga bisa mengajukan ahli lainnya. Kita hari Rabu itu masih mengandungkan ahli. Apakah saudara mau mengambil ahli tersebut, itu terserah saudara. Atau juga mengambil ahli lain. Atau juga bisa saudara jadikan, mungkin sebagai hal yang bisa dijadikan, alat untuk peninjauan kembali terkait atas diproduksi yang tidak diandungkan. Terserah saudara. Baik, begini ya, mulia. Untuk menghemat waktu. Apabila ini dibacakan atau dianggap dibacakan. Sekarang apa alasan penuntut umum untuk keberatan? Dikuhap, hanya dibacakan. Tidak harus penuntut umum yang membacakan. Kalau majelis sakin memerintahkan kami untuk membacakan, akan kami bacakan, yang mulia. Karena ini proyustisia. Ada dalam berkas perkara. Penuntut umum tidak boleh menghilangkan. Saudara Pak Tidumum, ya sudah ya. Salah yang menerapkan hukum kalau sampai ini tidak dilakukan. Apakah saudara akan membacakan keterahli tersebut? Saya rasa kita tidak, yang mulia. Kita cukup apa yang sudah kita sampaikan, kita periksa terkait ahli ataupun saksi yang sudah kita hadirkan. Terkait lainnya, kita rasa cukup, cukup, yang mulia. Demikian, yang mulia. Jadi sekiranya begitu saja ya. Yang mulia, persidangan merisa perkara pidana ini bukan monopoli penuntut umum menganggap cukup atau tidak cukup. Kalau kami diberikan hak untuk mengajukan ahli, ini kami tidak bergunakan. Jangan hilangkan ini. Jadi bukan alasan hukum, tidak yuridis argumentatif. Kalau alasan kami anggap sudah cukup. Cukup untuk membuktikan dakwaanmu. Tapi tidak cukup untuk menegakkan kebenaran. Di sini banyak sekali hal yang sangat menguntungkan terdakwa. Baik ya. Saya kira ya, hal tersebut ya, dapat saudara ajukan, atau saudara ungkapkan dalam plenoy saudara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.